mau makan nih Kak Ros iya nih wah loh apa itu wah Kak Ros makan mantap tuh Kak Ros makanannya sebenarnya rebus-rebusan mungkin karena pak usia ya gak suka tumis-tumis berkurang lah Kak Ros masak ayam empuk dan nyerap ke pulang kalau mau tahu ini sambalnya sambal terasi loh tapi memang gak banyak kasih minyaknya nih makanan Kak Ros Kak Ros itu senangnya makan ini ayam yang gak sangat masak dia empuk sampai ke tulang-tulangnya hasilnya berasa ya boleh dicoba nih Kak Ros itu masakannya sederhana senangnya rebusan halapan ayo makan sahabat Kak Ros hari ini Kak Ros mau masak ayam goreng yang meresap sampai ke tulang-tulangnya ayo kita lihat hari ini Kak Ros masak ayam ayamnya sekitar satu setengah kilo ya dipotong-potong dicuci bersih ini bumbu yang harus kita haluskan kemiri 5 utuh bawang putihnya 10 jahenya 25 gram kunyinya 25 gram ladaku nanti kita pakai 1 sendok teh dan lengkuas lengkuasnya 100 gram sebagian tadi parut ya nanti kita campur aja karena kurang dan ini ketumbar 2 sendok teh dan ini bumbu yang tidak dihaluskan ya ada daun salam dan salamnya mungkin kira-kira 6 dan daun jeruknya 7 karena kecil serai nya 2 nih ini tipsnya kalau kita masak ayam biar tidak amis hilangin amis dari ayam ya mungkin ayam kan dikasih suntikan namanya ayam goiler ini ayamnya udah kita cuci bersih tadi ya untuk hilangkan bau amisnya semua setiap ayam yang berdarah atau apapun tipsnya begini nih kita didihkan air langsung kita masukkan ayamnya darah-darah yang di ayam itu akan keluar dan amis-amis karena ayam itu kan disuntik ya dikasih obat ya nah kita hilangin nih sebentar aja 5 menit setelah mendidih matikan tuh nanti dia akan keluar amisnya baru kita masak Kak Ros kayak gitu ya setiap masak ayam apa aja ayam boiler dan 3 amis nah kita tutup dulu sebentar asal dia mendidih 5 menit setelah mendidih cukup teman-teman untuk ngilangin amis yang penting udah mendidih aja nih nih ini kotorannya darah-darahnya keluar begini aja ini kita cuci kita bersihkan kita cuci nih kayak gini udah keluar udah cukup gak perlu sampai lama nanti kalunya hilang kita kan ngilangin bau amisnya dia ya ini bau sekali darah-darahnya ini ini kan keluar yang kotor ya ini yang perlu dibuang atau kita biarkan dulu sebentar juga boleh nih kalau setiap masa ayam kalau ayam bukan ayam kampung kalau ayam kampung gak masalah sih ya pasti dibikin kayak gini nih ini banyak ya kotoran itu nah udah boleh kita cuci kita biarkan sebentar deh nah yang penting kompornya udah dimatikan boleh kita cuci ya ini ya ayam tadi udah bersih airnya udah dibuang jadi dia darah-darahnya atau bekas suntik-suntik ikan ayam itu yang bikin amis sekali tadi dibuang ya nah bumbu yang tadi Kak Rose haluskan ya tadi Kak Rose blender bumbu tadi nah kita masukkan kalau teman-teman suka lengkuasnya banyak boleh ditambahin diparut atau diulek sama aja ya jadi Kak Rose bikin sekitar-kitar 100 gram nah kita kasih sisa-sisa air sayang misalkan agak ngutupin ayamnya ya agak kerendam ini lah tips bikin ayam goreng biar sampai ke tulang-tulangnya dia empuk ya kita masukkan masukkan daun salam daun jeruk dan seleng selengnya boleh kita simpulkan juga boleh kalau bikin ayam goreng itu harus berasa garam ya jadi garamnya harus kita siapkan nanti cicipin rasa juga ya harus berasa garam jadi dia enak ya masukkan riko atau masako langkah aros adanya masako ayam rasa ayam riko atau ayam ya langkah aros ada masako kita masukkan satu sendok ya teman-teman suka micing boleh juga ditambah pasuka taruh gula juga nih gulanya enggak usah manis-manis setengah sendok nah baru kita didihkan tetap icik rasa kalau udah mendidih ya titik-titik kurang apa nah kita tutup ya ini penata mendidih Kita boleh Kita nanti icipin rasa Udah berasa apa belum Ayamnya Lalu kita masak lagi Kita cicipin dulu ya Bunda-bunda Jangan lupa nanti cicipin rasa ya Garam harus berasa Kita tutup Kita masak Sampai 30 menit ya Rangka harus melihat ya Ini ya Udah boleh ya Kita matikan Kita biarkan Agak dingin ya Baru kita nanti masuk Ini sudah empuk sekali Rasanya juga enak Nah kita biarkan 30 menit Ini udah dingin ya Kita angkat Ini dia empuk sekali ya Meresap ke tulang-tulangnya Jadi kalau digoreng Jadi kalau digoreng Enak banget Kita ini bisa buat Dibakar juga ya Dibakar Tinggal dibakar ini Bisa ya Jadi hati-hati Ngangkatnya karena kemecihan Nih Empuk banget Angkat ros Ngangkat ros Mau goreng ya Kemah Terus balik ya Ini gorengnya gak usah lama Karena ini kok gak empuk ya Terlalu kering banget Biar dia Agak rusak ya Kayaknya empuk sekali Meresap sampai ketulang-tulang Jangan lupa lo di like, subscribe, komen Lihat ya video cara memasak ayam goreng yang empuk meresap sampai ketulang Terima kasih Ayo kita makan